Rumah di tengah sawah Mbak, duka Oda apa, Li? Aku masih sedikit ngantuk seakan nyawaku belum terkumpul semua saat menerima telpon dari Li Diran. Cepet ke rumah sakit, sekarang dan! Li Diran terdengar tidak sabar dan menutup telponnya. Aku merasa ada yang gak beres, segera menyambar kunci si Thor dan berlari keluar dari studio. Amel yang bertugas siar pagi baru saja datang menatap Guheran. Aku tak mempedulikannya. Aku segera menaiki Thor dan ngambut menuju ke rumah sakit. Langit entah kenapa terlihat lebih muram dari kemarin. Mendung terlihat menggumpal di ujung batas pandangan mata atas sana. Padahal, kupikir musim penghujan telah selesai. Namun, sepertinya hujan lembat akan datang hari ini. Gilat terlihat menggertak di ujung kejauhan. Seakan memberi peringatan pada orang-orang yang sedang beraktifitas. Di luar untuk tidak melupakan jas hujan atau payungnya. Aku menapaki puffing parkiran rumah sakit ketika satu, dua putir air langit turun dalam bentuk titik-titik halus. Gerimis yang dingin turun perlahan. Aku sedikit berlari memasuki rumah sakit. Menyusuri lorong yang entah kenapa terasa lebih panjang dari biasanya. Detak jantungku berdekup lebih kencang. Ada sebuah kekhawatiran yang tak mampu kuungkapkan. Seakan aku sudah bisa menebak apa yang kira-kira menyambutku di ujung lorong nanti, namun aku mencoba memungkirinya. Pintu gambar tempat bapak dirawat terlihat di depan sana. Aku semakin mempercepat langkah. Aku memasuki ruang 4x5 meter. Terlihat ada dua perawat sedang berdiri di depan tempat tidur bapak. Salah satu perawat perempuan sedang memeluk ibu, sementara likdiran sedang membisikkan sesuatu di telinga bapak. Bapak yang terlihat kurus tampak memujat. Aku berdiri di sebelah likdiran. Kini terdengar jelas apa yang coba dibisikkan likdiran ke telinga bapak. Aku menyentuh kaki bapak sungguh tergejut dengan apa yang kurasa. Kaki itu terahmat sangat dingin. Aku tertenggun tak mampu berucap sepatah katapun. Beberapa saat berikutnya, mata bapak telah terpejam. Bapak telah pergi. Selamanya. Aku terduduk lemah. Entah kenapa air mata ini tak mau menetes. Apakah ini mimpi? Aku menampar pipiku beberapa kali. Terasa sakit. Tapi entah kenapa dadaku yang terasa jauh lebih sakit. Kilat dan guntur terdengar bersahut-sahutan. Suara rinti, germis terdengar semakin keras, berganti dengan hujan menghantam atap seng pelataran taman rumah sakit. Suara riuh dan ramai yang mampu meredam setiap jerit tangis kesedihan hingga tak terdengar dari luar. Yang sabar, Jan. Liktiran mendekatku rat terisak. Air mataku masih tak mampu menetes. Jika ada kebahagiaan dan tawa hingga membuatmu menangis, maka saat ini adalah duka lara yang teramat sangat hingga merenggut air mata. Terbayang di menakku bagaimana waktu itu pertengkaran, perdebatan terjadi antara aku dan Bapak. Aku yang pernah memasukkan nama Bapak di daftar orang yang paling kubenci. Aku yang belum sempat meminta maaf atas semua kekalahan dan kesalahanku. Banyak hal buruk yang kualamatkan padanya waktu itu. Banyak kemarahan yang kuluapkan padanya. Kini penyesalan dan permintaan maafku tak akan pernah sampai di telinganya. Liktiran melepas rekapannya terduduk di sebelahku. Begitupun ibu yang duduk bersimpuh di lantai agak jauh di belakangku bersama perawat yang menyodorkan air minum padanya. Hujan terdengar semakin deras. Dalam sudut hatiku masih berharap bahwa ini hanyalah mimpi. Selesai pemakaman, aku masih merasa bahwa saat ini bukanlah sebuah kenyataan. Beberapa teman telah datang mengucapkan bela sungkawa dan menyemangatiku. Aku tak berbicara pada mereka sepatah katapun. Aku masih berada dalam lamunanku. Aku hanya ingin sendiri. Hujan masih saja terus mengguyur permukaan bumi. Aku duduk di teras depan rumah Liktiran. Menatap langit dengan mendungnya yang menghitam. Ketika rintik hujan yang dingin menerpa kulit wajahku, aku baru tersadar bahwa ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Dan akhirnya, bersama hujan yang kembali menjadi deras, air mataku menetes, aku menangis tak bersuara. Duniaku seakan telah runtuh. Keinginan Bapak yang terakhir untuk membongkar rumah urung terwujud. Kini terbayang momen-momen bersamaku dengan Bapak. Kebaikan Bapak yang selalu terluka ketika kemarahan sedang di hatiku. Kebaikan yang tertutup oleh kebencianku yang tanpa alasan, kini teringat kembali. Bapak yang selalu bangga kepada anaknya, kini hanya penyesalan yang ada di depanku. Penyesalan karena akhir-akhir ini telah membencinya. Penyesalan karena menuduhnya yang tidak-tidak. Penyesalan belum sempat membahagiakannya. Melihat kuwi sudah bergelar sarjana adalah impian Bapak. Namun, ternyata sebelum itu terwujud, dia telah pergi untuk selamanya. Ah, kali ini aku menangis sejadi-jadinya. Aku turun ke halaman, membiarkan hujan dan tangisku bercampur menjadi satu. Aku berdiri menatap langit dan yang hitam kelam, mempertanyakan kenapa dan mengapa harus seperti ini. Likdirang yang melihatku, cepat-cepat menyambar payung dan mendekatiku, memayungiku. Luapkan kesedihanmu, tapi perhatikan juga kondisimu. Likdirang berbicara tanpa menatapku. Jangan sampai kamu sakit. Sekarang ini kamu, kamu lah yang satu-satunya laki-laki di keluarga kecilmu. Laki-laki boleh menangis, berhak menangis, tapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Tekarlah dan ibu dan adikmu membutuhkanmu. Likdirang menempuk-nempuk bundaku. Aku semakin terisak, mungkin memang aku gak sempat menyampaikan maafku pada bapak secara langsung. Tapi, dalam hatiku, aku berjanji akan menembusnya. Aku akan menjaga ibu dan adikku. Aku akan membahagiakan mereka berdua. Mikul duur mendem jeruh. Akan aku buat bapak bangga, lihatlah aku dari atas sana. Janji yang kubuat sendiri dalam hatiku. Aku mengusap air mataku. Likdirang merangkulku, menggoyang-goyangkan bundaku. Ibu sama adik gimana, Lik? Aku bertanya pada Likdirang. Teringat sedari tadi, aku belum melihat ibu dan adik. Aku terlalu sibuk melamun dan termenung, tak mempendulikan sekitarku. Adikmu gak apa-apa, belum mengerti juga masih kecil. Dia sama peminah mainan tadi. Kalau ibumu kelihatannya masih terguncang. Di kamar terus, tadi sih tak suruh nemenin tetangga-tetangga sini. Likdirang menjelaskan, hujan masih cukup deras dengan sesekali terdengar guntur yang menggelegar. Aku berjalan masuk kembali ke dalam rumah, mencari ibu. Ibu di dalam kamar bersama beberapa orang yang hanya mampu duduk termenung. Tak ada yang berbicara sepatah katapun. Ibu. Aku memanggil ibu lirik. Ibu menoleh, menatapku dan mencoba untuk duduk. Terlihat kedua matanya yang sembab parah. Sini, Lik. Ibu memintaku mendekat. Bapakmu, wis gak ada, Lik. Ibu gak tahu gimana nasib kita kedepannya. Gimana kuliahmu, gimana susu, ma'am adikmu. Ibu, ibu gak punya apa-apa lagi, Lik. Suara ibu terdengar bergetar. Jangan dipikirkan, ibu. Semua pasti ada jalannya. Percayalah. Aku kan juga ada kerja. Pokoknya aku sudah janji sama diriku sendiri. Aku bakal jagain ibu sama adik. Aku bakal membuat bapak bangga. Aku mencoba tersenyum, menatap ibu. Aku menguatkan diriku, tak boleh terlihat lemah di depan ibu saat ini. Tangisnya pecah kembali. Tangisan keras yang memecahkan kesunyian. Tangisan yang terdengar dan terasa menyayap hatiku. Satu hal yang ku yakini, hidup ini bagaikan sekepin mata uang. Dua sisi yang berbeda dalam satu lingkaran kehidupan. Sisi sedih dan sisi bahagia. Jika saat ini engkau sedang terluka dan berduka, yakinlah, esok akan datang tawa dan bahagia.